Sudah sesar berkali-kali, Rahim diangkat. Pengakuan Lucinta Luna sebelum dinikahi Alan, aku percaya dia wanita dari lahir. Hubungan percintaan Lucinta Luna dan Alan sedang hangat diperbincangkan netizen usai mereka menggelar lamaran mewah di Bali beberapa waktu silam. Kabar ini pun sampai kepada Deddy Corbuzier dan mengundang Lucinta Luna bersama pacarnya untuk menjadi bintang tamu podcast. Dalam podcast yang tayang beberapa waktu lalu itu, Alan, sang kekasih Lucinta Luna sangat percaya dan yakin bahwa pasangannya adalah perempuan sejak lahir dan bukan seorang trans. Kabar yang berseliweran di luar tentang Lucinta Luna trans pun diabaikan oleh Alan. Dirinya memilih untuk percaya perkataan sang kekasih, bahkan sempat memarahi Deddy Corbuzier lantaran bahas soal status istrinya. Tunggu, karena banyak sekali orang yang mengatakan kepada saya bahwa Luna adalah pria, dia trans, dan saya mau ngasih tahu ke semua orang, dia itu perempuan sejak lahir, ucap Alan menegaskan. Calon suami Lucinta Luna pun menegaskan dirinya menerima apa adanya dan ingin membangun keluarga bersama Lucinta Luna. Bahkan, Alan juga tak masalah bila Lucinta Luna tidak bisa memberinya seorang anak. Kalau Luna enggak bisa punya anak gimana, tanya Deddy Corbuzier, tidak masalah buatku, jawab Alan. Ternyata Lucinta Luna sudah mengobrolkan masalah ini bersama Alan. Lucinta Luna mengaku tak bisa memberikan seorang anak, karena ia mandul dan sudah diangkat rahimnya lantaran operasi sesar berkali-kali. Aku sudah ngemong kok kalau aku mandul. Aku sudah lihatin hasil sesaran aku dua kali. Aku bilang, dulu aku punya anak, tapi ia enggak bisa karena sudah tak iniin lagi. Jadi, ia rahim aku udah diangkat, ucap Lucinta Luna. Kemudian, Alan berusaha mengalihkan perbincangan Deddy Corbuzier soal kondisi Lucinta Luna yang tak bisa hamil lagi dan tak memiliki rahim. Menurutnya, obrolan tersebut sangat pribadi dan sensitif. Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat personal untuk kami, pertanyaan yang sangat sensitif, tutup Alan.